Oke, halo teman-teman semuanya, jadi sekarang kita ada di BPISDKP nih. Nah, kita bertiga nih mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam tentang BPISDKP ini. Nah, kali ini kita bakal lihat-lihat nih, ada apa aja sih di BPISDKP? Tunggu apa lagi? Yuk, tonton videonya! BPISDKP atau Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Keluatan dan Perikanan merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keluatan dan Perikanan. BPISDKP ini terletak di Jalan Baru Peranca, Kecamatan Negara Kabupaten Jemberada, Bali yang dimana kantor mereka ini merupakan satu-satunya badan pengelolaan informasi tentang kelautan di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak peluang kami! Saat ini kita berada di Aula Gedung Observasi Laut atau lebih sering disebut sebagai Aula Geo. Biasanya, Aula ini digunakan oleh staff BPISDKP sebagai tempat meeting ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke Gedung Pusat Pelayanan Publik yang ada di BPISDKP. Oke, aku juga kebetulan penasaran sih apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi, ayo kita bareng-bareng ke sana. Nah, dalam rangka hood eri ke-77, BPISDKP mengadakan mangrove plane di sekitar areal mangrove. Kalau kalian penasaran, yuk isipin keseruannya. Oke, teman-teman semua. Jadi, kita udah sama salah satu petugas yang ada di BPISDKP. Sebelumnya, kita mau tanya nih, nama kak siapa? Paknya saja Ulan. Oke, dengan Kak Ulan ya di sini. Kita mau tanya, kak. Jadi, di sini kan kita udah lihat nih, banyak banget yang buang sampah khususnya di area mangrove. Nah, sebenarnya apakah ada sanksi gitu untuk oknum-oknum bisa kita bilang yang membuang sampah khususnya di area mangrove nih, Kak? Gimana? Baik. Di kawasan mangrove BPISDKP ini, kita itu memiliki inovasi. Kita memasang, mencoba memasang CCTV di beberapa titik di area kawasan mangrove ini. Dan nantinya mungkin sanksi secara hukum ada. Tapi, untuk sanksi secara sosial itu kita membuat inovasi. Pada saat CCTV ada buang sampah sembarangan, dari CCTV itu kita capture. Capture oknum yang buang sampah sembarangan di sini. Jadi, kemudian kita akan coba post ke sosial media atau mungkin kita bisa juga serahkan ke kepala desa di sini kan. Jadinya mungkin bisa dipantau apakah dari desa mana sekiranya oknum itu yang membuang sampah sembarangan. Biar ada rasa malu ya. Iya, benar. Oke, gitu ya teman-teman. Sanksi sosial. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, gak usah deh buang sampah di mangrove gini ya. Khususnya buang sampah sembarangan, dimanapun itu gak boleh gitu. Jadi, malu dong kita kelihatan di sosmed gitu bukan karena prestasi akan tapi karena buang sampah sembarangan gitu. Kalian kan udah ketentunya udah tahu bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya. Itu ya. Jangan buang sampah khususnya di area mangrove dan buang sampah sembarangan. Dimanapun. Teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman semua nih pengen ngecek kualitas air di daerah kalian, kalian gak perlu jauh-jauh datang ke sini. Jadi, bisa lewat aplikasi SIMANTAP dan langsung didaftarkan saja. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya nih. Nah, yang kita lihat saat ini adalah bagian yang paling spesial dari BPISDKP, yaitu Satelit Barata. Satelit Barata merupakan satu-satunya satelit yang menangkap radar kapal-kapal ilegal di seluruh perairan Indonesia. Kalau teman-teman mau berkunjung ke BPISDKP itu sendiri, boleh kakak? Boleh. Masalkan bersura. Boleh. Boleh. Oke. Jadi gitu teman-teman, kalian bisa berkunjung ke BPISDKP dengan syarat harus bersurat dan mengirim ke Kepala Balai BPISDKP. Jadi, kalau teman-teman mau berkunjung sini, bisa banget dong. Oke, itu tadi perjalanan kita di BPISDKP. Nah, buat teman-teman nih yang masih penasaran, bisa banget langsung aja berkunjung ke sini. Dengan syarat yang udah dijelasin sama kakaknya tadi. Akhir kata, aku Putri. Aku Nova. Dan aku Ari. See you in the next time. Bye-bye.